Hai sahabat jiwa, kembali lagi dengan Bang Jai Kali ini Bang Jai akan membahas tentang Kesulitan yang sering dialami oleh orang dengan gangguan jiwa Ketika menjalani pengobatan dan perawatan Nah, tentu sangat penting ini diketahui oleh keluarga Dengan orang dengan gangguan jiwa Ataupun penderitanya sendiri Nah, tiga tip ini bisa digunakan Untuk menghadapi kesulitan selama menjalani pengobatan dan perawatan Seringkali ODGJ mengalami putus asa, frustasi, dan patah semangat Kenapa? Karena mendapatkan berita buruk dari dokter yang memeriksa Nah, ini sebenarnya bermula dari pertanyaan dari ODGJ sendiri Sampai kapan dok saya minum obat? Kapan dok saya sembuh? Nah, mungkin dokter juga mengalami kesulitan ketika menjawab Karena tentu kesumbuhan orang dengan gangguan jiwa itu Sangat butuh waktu yang panjang Dan membutuhkan pendekatan yang bermacam-macam Tentu tidak hanya dengan obat Ini yang menjadi kesulitannya Sehingga ketika ada riwayat putus minum obat Dokter mengatakan, ya bisa saja seumur hidup Penyakitnya tidak sembuh dan minum obat terus Nah, ini yang seringkali membuat ODGJ ini Akhirnya menjadi tidak bersemangat lagi menjalani pengobatan Nah, apa sih yang bisa dilakukan? Silakan simak Jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe Dan berikan like serta komentar Jika keluarga berpikir atau ODGJ berpikir bahwa minum obat saja sudah cukup Itu salah besar Pengobatan dan perawatan Orang dengan gangguan jiwa itu membutuhkan pendekatan tidak hanya obat saja Tetapi juga lingkungan Kemudian juga aktivitas Kemudian latihan-latihan yang bisa meningkatkan keterampilan Menyelesaikan masalah Khususnya yang dialami di dalam dirinya Persoalannya adalah ketiga Seorang ODGJ Dinyatakan harus berobat dan harus minum obat Ada kesulitan atau hambatan mengenali Hal positif yang dimilikinya Hal baik yang dimilikinya Yang bisa digunakan Untuk bagaimana Mulai menjalani pengobatan dengan baik Dengan tepat Tentu tidak hanya berpikir Saya kan sudah minum obat Lupa bahwa ada pendekatan lain Sebenarnya ini terletak pada kemauan dari ODGJ sendiri untuk sembuh Yang ada adalah tuntutan Sembuh-sembuh-sembuh selalu yang dipikirkan adalah itu Lupa bahwa sembuh itu kan butuh proses Dan tentu sembuh itu juga ada tingkatannya di dalam penyakit gangguan mental Atau gangguan jiwa Tidak bisa disamakan ketika seseorang menderita tipus Atau diare Atau plum Yang begitu sembuh berhenti minum obat sudah Tapi pada pasien gangguan jiwa ini kan berbeda Tidak seperti itu Banyak faktor yang membuat akhirnya Walaupun Ada sementara ODGJ yang sudah tidak minum obat Tapi tidak masalah Dan bisa bekerja Bahkan meningkat Tentu mereka mempunyai alasan Dan mempunyai faktor pendukung Yang membuat dia bertahan atau survive dengan penyakitnya Tetapi jangan senang dulu bahwa suatu saat ketika ada persoalan hidup Ada masalah Mungkin banyak pekerjaan Kecapean Bisa saja kamu kembali Walaupun sekarang ya baik-baik saja Itu yang seringkali di masyarakat dikatakan sebagai sudah sembuh Kenapa ya? Sudah tidak minum obat Kemudian Bisa bekerja Bisa menikah Bahkan bisa seperti berperilaku pada umumnya Orang awam di masyarakat Lupa bahwa Ancaman itu pasti mengintai Bahwa Sesuatu itu Ada kalanya Capek, lelah Masalahnya tidak hanya satu Tapi banyak Dan tidak bisa menyelesaikan masalah dengan baik Hal yang paling utama Harus dimiliki oleh ODGJ Atau orang dengan gangguan jiwa adalah Selain kemauan untuk sembuh Tapi juga harus bisa mengenali Apa sebenarnya permasalahan yang dialami Sehingga dokter mengatakan Menderita gangguan mental atau gangguan jiwa Setelah memahami tentu harus menerima Kalau menerima Kalau menerima itu ya Termasuk menerima ketika dokter Mengatakan bahwa penyakitnya tidak akan sembuh Tidak akan pulih Dan harus minum obat seumur hidup Nah sekarang tinggal Kalau sudah menerima ini Membuat sebuah komitmen Bagaimana Bisa mengatakan kemampuan Kemampuan kelebihan Hal-hal positif yang dimilikinya Sehingga Walaupun mungkin Kelebihan atau kemampuan itu terbatas Tapi Yakinlah bahwa Ada sesuatu yang berbeda Yang sebenarnya bisa digunakan Untuk meraih kata sembuh Dan kata pulih itu Cuma ingat Kalau selalu terpikirkan Di dalam pikiran kita Bahwa sembuh 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 Ketika harapan itu Tidak seperti yang kita Alami saat ini Ya pasti kecewa Tapi kalau kita Fokus pada prosesnya saja Apa yang harus dilakukan Untuk mencapai kata sembuh itu Jadi kalau Fokusnya kesembuh Ya kita bakal kecewa Kalau tidak sesuai Tapi kalau fokusnya adalah Kita baik Kita bisa survive Ya walaupun dokter mengatakan Belum bisa dikatakan sembuh Walaupun itu secara sosial Kenapa ya memang Kesembuhan orang dengan Gangguhan mental atau jiwa itu kan Ada banyak tingkatannya Yang penting adalah Bagaimana bisa berfungsi Seperti pada umumnya Walaupun masih tetap minum obat Nah sekarang apa yang Mesti harus dilakukan Tentu fokus kembali Bahwa orang Gangguan jiwa Bisa pulih dan sembuh Itu kan ada banyak faktor Pertama adalah bagaimana Dia bisa melakukan Manajemen gejala Setiap penyakit Pasti ada gejalanya Entah itu halusinasi Entah itu waham Entah itu suka marah Entah itu males mandi Males bicara Males bergaul Mendadi mudah lupa Gak bisa konsentrasi Selalu curigaan terhadap orang lain Minder Itu tanda gejala Bagaimana itu diatasinya Ya latihan Dengan obat Tentu Hanya mengurangi saja Tanpa bisa menghilangkan Kalau ODGC Tidak mencoba untuk latihan Mengatasi gejala Ya obat itu membantu Mengurangi gejalanya Tetapi tidak akan bisa bertahan Bahwa gejala itu akan hilang Kalau belajar Kalau belajar mengatasi gejala Ya tentu Selain obat Juga menggunakan latihan-latihan Dan itu sudah ada di dalam Video-video Bang C sebelumnya Berikutnya adalah Perawatan diri Tentu ketika Tanda gejala dari penyakitnya itu Sudah berkurang Atau membaik Hilang Tentu dampaknya bisa dilihat Dari kemampuan Mandi Makan Ya kan Kemudian gosok kiki Berpakaian Berdandan Ya Kemudian potong rambut Potong kuku Ya Kemudian juga toileting BAK BAB Juga bagus di tempatnya Nah Tentu bisa dilihat Orang awam Bahwa ketika Ini sudah bisa dicapai Dengan baik Tanpa disuruh Tanpa diingatkan Dilakukan dengan benar Seperti pada umumnya Orang lain melakukan Sudah tentu Orang akan menilai Bahwa ini orang sudah Mulai membaik Atau mulai sembuh Nah Berikutnya adalah Tentu terkait dengan Sosialisasi Sudah Bang C ulang-ulang Ya Bahwa dalam hal Sosialisasi ini Tidak cukup Hanya berkenalan Kenal nama orang Ya kan Menjawab siapaan Tapi sebenarnya Lebih kepada Bagaimana ODKC ini Ketika ada kesulitan Ada masalah Dia mau mencari Orang lain Yang dia percaya Untuk Dimintai tolong Untuk mendengarkan ceritanya Ataupun bisa dimintai Solusi Ya Nah Berikutnya adalah Tentu terkait Dengan aktivitas harian Sangat penting sekali ODKC Bisa Memberikan Hari-harinya Pengisian Waktu luang Semakin banyak Kegiatan yang dilakukan Dalam sehari itu Tentu akan Menunjukkan Bahwa orang ini Sudah Mengalami Kesembuhan Ya Walaupun Masih dalam Kategori Minum obat Tapi paling tidak Ketika orang Sehat jiwa itu kan Ngerasa nyaman Dengan dirinya Dan berusaha Untuk berkegiatan Positif Bahkan Berusaha Untuk produktif Dan pekerja Ini yang Harus dipikirkan Tapi paling tidak Melakukan aktivitas Harian dulu Nah Kemudian berikutnya Adalah Bagaimana Merencanakan Pekerjaan Atau aktivitas Yang menghasilkan Kalau masih usia sekolah Ya mungkin Sekolah lagi Paket C Dan sebagainya Tapi paling tidak Kalau misalnya Sudah tidak kerja Apa yang bisa dilakukan Untuk menghasilkan uang Ini harus dipikirkan Sehingga Ya Walaupun Masih minum obat Tapi sudah melakukan Banyak hal Seperti pada umumnya Orang lakukan Itu ya Sebenarnya Sudah sembuh Ya Jadi Tidak usah dipikir Kalau sembuh itu Tanpa obat Kalau Seperti itu Ya Stres Akhirnya Ya Yang penting adalah Bisa melakukan Aktivitas harian Seperti pada umum Orang lain Lakukan Itu kira-kira Yang bisa Bang C Sampaikan Semoga manfaat Jangan lupa Kalau ini manfaat Sampaikan kepada Saudara Teman Atau yang mengalami Masalah kesehatan Dan saat ini Masih Minum obat Jangan lupa Yang belum subscribe Silahkan subscribe Jika ada yang Perlu ditanyakan Dan sebagainya Silahkan Tulis di komentar Ya